BUMI CENRAWASI BUMI CENRAWASI BUMI CENRAWASI PMI membentuk enam bidang program prioritas, antara lain program pertanian, perikanan, peternakan, menjadi program atas instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo untuk ketahanan dan keamanan pangan. Puslit Bang Bin membuat mesin inovasi yang dapat mempermudah petani sagu dalam proses produksi Sebelumnya pengerjaan dilakukan satu minggu Sekarang bisa memangkas waktu menjadi dua jam Serta hasil sagu yang diperoleh juga lebih banyak Dengan adanya mesin baru ini sangat mempermudah terus lebih praktis PMI berkontribusi mengembangkan perluasan lahan pertanian jagung Mencapai 537 hektare di tanah Papua Serta mencetak lebih dari seribu petani milenial PMI melakukan inovasi pembibitan induk benih jagung Jika pembibitan dilakukan di tanah Papua Petani tidak perlu lagi untuk mengambil benih dari luar pulau Dan bisa menekan modal awal sehingga harga menjadi murah dan daya beli semakin tinggi Hal ini berkaitan dengan peternakan yang menjadikan daun jagung untuk makan sapi Selain itu bonggol jagungnya pun bisa dijadikan briket sebagai bahan bakar Biji dari jagung yang dihasilkan bisa digunakan untuk makan ayam petelur Punya background putri Indonesia Kalau kita mau maju kita jangan punya malu Satu bulan berjalan saya punya telur ayam juga belum bertelur waktu itu Papa saya sudah meninggal Sejak almarhum minta untuk saya buka usaha ini Kenapa tidak dulu saya jalankan itu Setelah saya punya seperti ini almarhum tidak merasakan Apa yang sekarang saya punya hasil Mulai dari situ saya bangkit kembali Karena saya mengingat bahwa masih ada mama Masih ada adik dan keluarga yang lain yang masih membutuhkan saya Dalam bidang peternakan Selain ayam dan sapi PMI melakukan pendampingan dan monitoring peternakan babi yang ramah lingkungan PMI mengelola budidaya ikan air tawar dan kepiting melalui sistem keramba Serta bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar melalui sistem biovlog Dengan adanya program tersebut Untuk mengurangi angka pengangguran, kemiskinan Dan mensejahterakan masyarakat di tanah Papua Program pendidikan dan kesehatan Dengan jumlah keanggotaan 181 member Yang terdiri dari 27 komunitas dan 154 individu PMI melakukan pengembangan pelatihan relawan baca kepada anak usia dini Bantu adik-adik ini di keluarga dan pendalaman Di beberapa daerah dan juga beberapa kabupaten kota di Papua dan Papua Barat Dan kami sudah jangkau Jauh ini kami sudah mendistribusikan ada hampir lebih dari 25 buku PMI berhasil mencetak anak-anak di tanah Papua yang mahir berbahasa Inggris Hai guys Hai My name is Marlina I want to be a doctor Kami anak yang nakal, tidak ada bimbingan, tidak ada kasih sayang Dan disitu saya kehilangan harapan Tapi semenjak saya gabung di sanggar generasi akhir zaman ini Ya akhirnya mulai di dunia Saya ingin membuktikan bahwa saya yang anak kejalanan Saya bisa memberikan yang terbaik untuk Papua Bidang kesehatan PMI mengadakan penyuluhan ke masyarakat untuk menjaga kebersihan Serta edukasi kepada orang tua Akan pentingnya menjaga asupan gizi yang baik pada anak Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan Pemberian vitamin Makanan bernutrisi Guna mencegah dan mengatasi gizi buruk yang terjadi di tanah Papua Program Sosial Budaya PMI hadir untuk membantu kelestarian budaya Papua Yang memiliki 428 bahasa, tari dan lagu Serta produk budaya PMI berhasil mendukung hak cipta dan patent Di beberapa produk budaya Papua Serta merek dan perseroan perorangan Kepada para pelaku usaha di tanah Papua Program UMKM Program ini melakukan pelatihan Serta monitoring bagi pengusaha dan calon pengusaha Hingga saat ini Sudah lebih dari 1135 pengusaha Yang bersinergi dengan Papua Muda inspiratif PMI di bawah binaan BIN Juga memiliki 1800 produk unggulannya Seperti makanan kaleng, kria, kopi, dan lain sebagainya Yang sudah berskala ekspor Tak hanya itu PMI membantu untuk pemasaran produk Dengan digitalisasi melalui media sosial dan marketplace Bidang ini berhasil secara signifikan Membuka lapangan pekerjaan baru Dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Program industri kreatif Di antaranya fotografi Konten kreator Halo teman-teman, sekarang saya berada di Karopai Dan pemandu wisata di kalangan milenial Papua Untuk mempromosikan dan meningkatkan daya jual produk UMKM Serta kunjungan wisatawan ke tanah Papua Selain itu, PMI juga membuat dan mengembangkan start-up level nasional Seperti Papua Pacific Park Yakni aplikasi yang bertujuan untuk media promosi tour and travel Yang terintegrasi dari hulu ke hilir Aplikasi pendamping desa Yakni aplikasi untuk mengajukan aspirasi dan usulan pembangunan Di daerah secara real-time yang terintegrasi dengan Papenas Bersih sampah kontender Yaitu aplikasi yang bertujuan untuk mengelola manajemen persampahan Manajemen talenta Papua Yaitu aplikasi penyedia daftar talenta Serta rekomendasi pengembangan minat dan bakat Yang diberikan pelatihan secara berkelanjutan Dengan kesempatan kerja di berbagai sektor pemerintahan dan swasta PMI di bawah binaan badan intelijen negara Bekerjasama dengan elemen stakeholder Lembaga pemerintahan seperti Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pertanian Kementerian Pertahanan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian BUMN Serta pihak swasta Untuk mengelola dan menyalurkan dana CSR Atau program pendanaan melalui beberapa program pengembangan sumber daya alam dan manusia Dengan melakukan pelatihan, sosialisasi, monitoring dan pemasaran Peningkatan kualitas produk, legalitas, serta link and match pemberian modal usaha Kini PMI sudah semakin berkembang Dengan memiliki 12.843 anggota yang kepengurusannya tersebar di enam provinsi Yang masuk dalam tujuh wilayah budaya tanah Papua Serta berhasil merealisasikan 1.300 bisnis binaan di tanah Papua Atas inisiasi Presiden Jokowi Dodo untuk memfasilitasi anak muda Papua yang kreatif Dibangunlah Gedung Papua Youth Creative Hub Jayapura Dibangun di lahan seluas 15.000 meter persegi Dengan pemancangan bangunan diresmikan pada 2 Oktober 2021 Gedung yang memiliki desain arsitekturnya diadopsi dari atap rumah adat honai dan kariwari Didukung oleh Badan Intelijen Negara dan dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Memiliki berbagai fasilitas antara lain Podcast, teater, ballroom, studio musik, studio foto, ruang meeting, kafetaria, guest house, spot instagramable, lapangan futsal, lapangan basket, dan lapangan parkir yang luas Gedung yang diproyeksikan sebagai Silicon Valley-nya Indonesia Timur ini Akan melahirkan beragam inovasi yang akan memajukan generasi muda sekarang sampai masa mendatang Langkah nyata yang dilakukan Badan Intelijen Negara untuk mewujudkannya dengan memfasilitasi pelatihan dan kegiatan Seperti pelatihan berkesenian, paskibra, catering, perakitan laptop dan handphone binaan puslit Bang Bin Yang mana bertujuan untuk membuka peluang pekerjaan di Tanah Papua Ini hal yang kami tunggu-tunggu dengan gedung seperti begini Supaya anak-anak muda bisa belajar di sini Badan Intelijen Negara juga memfasilitasi langsung penciptaan produk inovasi karya Yang akan di-launching bersamaan dengan peresmian gedung pitch Antara lain, induk benih bibit jagung Produk inovasi baru ikan asap Tepung ikan Telur buah merah Pitch ready to wear Pitch textile design Pitch handicraft Pitch fashion designer Pitch accessories Pitch screen printing Pitch painting Pitch top.id Serta beberapa mesin Seperti mesin oven ikan asap Mesin pipil jagung Mesin giling cyclone Mesin pres tepung ikan Serta mesin sagu parut dan separator Dengan kode Pitch 0 Pitch 1 Pitch 2 Buatan puslit bank bin Melalui Papua Youth Creative Hub Kini pemuda pemudi di tanah Papua punya semangat baru untuk menunjang segala aktivitas dalam mengembangkan potensi, bakat dan ide kreatif yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan talenta ataupun karya yang dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional Terima kasih kami yang tidak terhingga kepada Bapak Presiden yang telah memberikan wadah, memberikan ruang bagi kami Sudah melihat kita anak-anak Papua Semoga Bapak selalu sehat Kami bangga punya Bapak Terima kasih ya Bapak Presiden yang telah menunjang Baya Jawa Bersatu Presiden yang diberkarya dari Papua Peragiaan Papua lanjut untuk kira-kira Terima kasih Terima kasih Selanjutnya, marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene Sebagai tanda peresmian Papua Youth Creative Hub Serta peluncuran produk kreasi dan inovasi Papua Youth Creative Hub Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semuanya Shalom Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju Pak Kabin, Pak Panglima, Pak Kabohri, Gubernur, Beserta Volkombinda dan para Bupati Wali Kota, Anak-anakku semuanya yang hadir pada pagi hari ini Selamat pagi Pagi hari ini saya betul-betul merasa sangat bangga Karena permintaan saat itu 23 anak-anak muda Papua yang disahundang ke istana untuk memiliki sebuah ruang untuk pemberdayaan peningkatan kualitas SDM hari ini bisa kita lihat bersama di Papua Youth Kreatif Hub di Jayapura Tadi saya langsung bisik-bisik ke Pak Kabin Ini di Indonesia yang pertama di Papua Saya minta agar juga dibangun di NTT, di Papua Barat, kemudian di Maluku dan Aceh Mulai tahun ini sehingga selesainya tahun depan Niru semua yang ada di sini, ditiru saja sudah, ini sudah sangat bagus sekali Saya sangat kaget bahwa semuanya ada di pitch ini Dari mulai tadi masuk di pembuatan handphone, pembuatan laptop, kemudian ada podcast, ada studio musik, ada studio untuk fotografi Dan juga memamerkan produk-produk Yang ada di tanah Papua dengan kemasan dan packaging yang, dengan branding yang sangat bagus sekali Kalau ini diteruskan Jangan-jangan Anak-anak muda di provinsi yang lain Saya akan ketinggalan dengan anak-anak muda di Papua Ada desainer untuk bagian-bagian etnik Papua yang didesain, diberikan warna sehingga disitu betul-betul diferensiasinya kelihatan sekali Saya sangat kagum atas kecepatan yang terjadi di sini Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bahwa negara kita, Indonesia, akan mengalami bonus demografi Di tahun kurang lebih nanti 2035 Sebagian besar penduduk Indonesia berusia produktif Dan di Papua sendiri akan muncul 2,6 juta atau kurang lebih 60% penduduk Papua dan Papua Barat itu adalah anak-anak muda di tahun 2022 kemarin Sehingga ini memerlukan wadah, memerlukan kesempatan kerja, memerlukan peluang kerja Dan jangan berpikir kita semua ini pengen jadi PNS Sehingga saya senang tadi Ada yang bergerak di fashion, ada yang bergerak di musik, ada yang bergerak di fotografi, ada yang bergerak di teknologi platform aplikasi dan lain-lain Ini yang sangat, ini yang sangat bagus Artinya peluang-peluang itu diisi oleh anak-anak muda kita Ada peternakan, ada perikanan Bahkan tadi kita lihat Maria tadi yang ternak ayam Sudah memiliki 2.000 ayam lebih 2.000 ayam lebih Ternakan oleh Maria Yang hadir di sini ada yang pengen ternak ayam Ada? Siapa? Maju, satu, ini yang senang ternak ayam Yang pengen ternak ayam, bukan yang punya ternak ayam Silahkan maju Maju, satu, silahkan Maju Ini pengen ternak semua, ini kelihatannya maju semua Silahkan maju, udah gak apa-apa, maju, 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 sini Dua Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa pembangunan Indonesia sekarang bukan Jawa sentris tetapi Indonesia sentris Dan tanah Papua menjadi prioritas dari pembangunan yang kita lakukan Coba mari kita lihat dimulai dari infrastruktur Jalan Trans Papua Jalan Trans Papua 3.462 km telah kita bangun di tanah Papua Jalan di perbatasan 1.098 km telah dibangun di tanah Papua Jalan Trans Papua Jembatan Yoteva 1.3 km ada di Jayapura Bandara Domine Edwak Osok di Sorong Juga kita perbaiki terminalnya Bandara di Wamena kita bangun Jaya Wijaya Kemudian juga Pembangunan Lintas Batas di tiga lokasi Seingat saya di Skow Kemudian di Sota Kemudian yang terakhir di di Tetkun di Boventigul Semuanya telah kita selesaikan Dan itu pembangunan-pembangunan yang ada di sini dari 2014 sampai 2022 ini hati-hati anggaran yang keluar dari pusat provinsi kapten dan kota telah keluar Rp1.036 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 Uang ini uang yang sangat besar sekali Oleh sebab itu saya minta kepada masyarakat di tanah Papua Tolong ini diawasi dikawal diamati terus jangan sampai belok kemana-mana nanti tidak akan jadi barang hati-hati mengenai ini karena korupsi menjadi momok semua provinsi dalam rangka pembangunan di daerah-daerah kita Sekali lagi saya minta diawasi dikawal terus dilihat betul karena duitnya gede sekali yang ada di tanah Papua Kembali ke Ternak Ayam ini dekat-dekat saya jangan enggak usah takut dikenalkan dulu nama Shalom selamat siang izin Bapak Presiden memperkenalkan diri nama saya Hermin Rahel Makanuai Hermin Rahel Makanuai Hermin Hermin pengen ternak ayam siap Bapak pengen ternak ayam atau ternak kambing atau ternak sapi izin Bapak jika berkenan saya jadi pengusaha ingin menjadi seorang desainer karena saya berangkat dari Putri Indonesia saya alumni Putri Indonesia perwakilan provinsi Papua tahun 2012 alumni Putri Indonesia siap Bapak pengen kayak tadi Maria tadi punya ternak ayam siap Bapak pengen jadi desainer atau ternak ayam jika berkenan jadi desainer Bapak tadi yang saya suruh masuk ternak ayam siap Bapak setelah dipanggung jadi desainer terus pengennya seperti apa siap Bapak berangkat dari pengalaman kami untuk fashion di Tanah Papua sangat kurang sekali kami kalau ikut event nasional kami harus ke Jakarta dan menyewa baju-baju dress atau evening gown di Jakarta dan itu biayanya sangat mahal tadi kan bagus sekali tadi siap di ruang fashion tadi siap Bapak saya melihat desainernya betul-betul luar biasa sangat ada kekuatan diferensiasi di situ iya saya langsung saya suruh ngambil gambar ambil gambar ini bagus sekali dengan apa corak-corak etnik Papua kemudian dicampur dengan warna-warna yang sangat bagus sekali sangat bagus sekali coba aja nanti ini apa tadi saya udah perintahkan juga ke Pak Menteri Pak Rikrab untuk nanti di bulan Juli kita buat street carnival di Jayapura barang ini sangat bagus dan harus ditampilkan masyarakat harus tahu masyarakat Indonesia harus tahu dan masyarakat luar harus tahu bahwa di sini ada sebuah kekuatan besar di bidang desain tapi perlu diangkat perlu diangkat silahkan silahkan apa tadi ternak ayam apa iya siap Bapak ya jika desainer ya memberikan kesempatan saya ingin menjadi pengusaha di dunia desainer siap Bapak dos mohon berkenan untuk Bapak memberikan arahan dan juga kepada kami saya bukan desainer saya nggak bisa ngarahkan siap oke nanti biar petunjuk selanjutnya siap Bapak arahkan oleh Pak Menteri Sandiaga Uno nanti juga Pak Kabin ya terima kasih Bapak Tuhan memberkati Bapak ya ntar kenakan nama selamat siang perkenalkan nama saya Stella Riana Worongboni saya suku dari Nabi Remor dan saya ingin pertenangkan ayam di Nabi Repa ntar namanya tadi Stella Riana Worongboni iya Stella gimana sudah punya ternak ayam belum punya saya pernah mau coba pertenakan ikan tapi gagal karena terus ini mau ternak ayam iya mau coba mau coba mau coba ternak ayam siap bayangannya ternak ayam itu seperti apa bayangin bayangannya bayangin saya ya ada 10 ekor eh 10 ekor 10 ribu ekor 10 10 ribu ekor pertenakan kalau mau ternak ayam itu dikit-dikit itu iya kan pak impiannya kan punya dulu 50 ekor nanti meningkat menjadi 300 ekor meningkat lagi jadi 5 ribu meningkat lagi jadi 100 ribu jangan langsung melompat nanti mati kayak ikannya repot nanti rugi gede banget itu hati-hati pelan-pelan apa-apa itu perlu proses perlu proses pelan-pelan nggak nggak mungkin langsung melompat saya pun jadi presiden tidak langsung melompat jadi presiden itu jadi wali kota dua kali jadi gubernur sekali baru naik ke presiden terima kasih iya pak baik pak untuk wilayah metago tapi titip saya titip jangan banyak-banyak dulu iya pak yang nggak apa-apa 100-200 itu mungkin boleh untuk memulai kalau udah jadi bapak nanti datang kunjungan kan di nabire nabire maksudnya kalau udah jadi THCH di nabire juga ya kalau nanti siapa tadi nama Stella pak kalau Stella punya sudah ayamnya 100 ribu saya datang siapa itu kalau kerja kalau kerja keras itu gampang untuk melompat dari 50 ke 10 ribu melompat ke 100 ribu bukan sesuatu yang sulit tetapi butuh kerja keras butuh kerja keras butuh kerja keras ya baik pak terima kasih terima kasih silahkan kembali kembali nggak minta sepeda ya udah ditawari sepeda diem semua jin boleh minta sepedanya pak dah langsung diambil diambil itu sepedanya itu ya itu ditukar mobil bisa tukar mobilnya karena disitu ada tulisannya hadiah Presiden Jokowi yang mahal itu bukan sepedanya boleh dibawa sudah diberikan kok boleh dibawa gimana bapak ibu sekalian yang saya hormati kenapa Papua Youth Creative Hub ini kita bangun kita ingin memberikan kesempatan anak-anak muda kita yang memiliki kreativitas memiliki inovasi keinginan besar untuk bergerak di bidang fashion di bidang industri kreatif di bidang peternakan di bidang perikanan semuanya memiliki kesempatan karena saya melihat peluang kesempatan di tanah Papua masih sangat besar sekali untuk bisa anak-anak muda masuk dan ini kita harapkan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan memberikan peningkatan kemajuan kepada masyarakat Papua yang kita cintai saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap dengan rahmat Tuhan yang Maesah pada pagi hari ini saya resmikan Papua Youth Creative Hub dan saya luncurkan produk-produk kreasi dan inovasi Papua Youth Creative Hub di Jayapura Provinsi Papua terima kasih semoga Tuhan memberkati Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh selanjutnya penekanan tombol sirene mohon berkenan mendampingi Kepala Badan Intelijen Negara Menteri Pertahanan Menteri Investasi Kepala Staff Kepresidenan PLH Gubernur Papua mewakili Papua Youth Creative Hub founder Simon Tabuni Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!